Halo semua, balik lagi dengan aku Rizky. Ada kabar baik nih buat teman-teman pengguna HP Xiaomi dan Redmi. Yap, kali ini ada update-an Mi Launcher versi terbaru. Dan tentunya ada tambahan fitur baru ya di Mi Launcher versi terbaru kali ini. Nah, fitur barunya yaitu ada di laci aplikasi. Jadi di Mi Launcher versi terbaru ini, di laci aplikasinya kita bisa setting. Di sini akan ada pengelompokan aplikasi berdasarkan warna. Di sini kita bisa atur ya guys, dan kita bisa nyalain juga untuk animasinya. Untuk settingannya, kita bisa langsung aja akses dari menu setting yang ada di laci aplikasi ini. Atau settingan dari home screen kita. Selain itu, kita juga bisa aktifin untuk animasi di kategori warna ya guys. Jadi saat kita tap-tap seperti ini, untuk perpindahannya itu ada animasinya. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa fitur baru guys. Kita bisa langsung aja masuk ke menu setting yang ada di home screen kita. Nah, kita bisa masuk ke menu settingan. Kemudian kita bisa scroll ke bawah dan di bagian ukuran icon. Di sini nanti akan ada warna latar belakang. Jadi warna latar belakang ini merupakan tema icon di aplikasi kita. Kita bisa pilih di sini ada bawaan, warna biru, hijau, ungu, dan juga coklat. Kemudian untuk animasi, buka-tutup aplikasi. Kemudian buka-tutup folder dan juga laci aplikasi. Ini juga semut banget. Lanjut, kita masuk ke cara untuk mengupdate-nya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja download untuk me-launcher versi terbaru ini. Dan untuk lindolode-nya seperti biasa, aku udah taruh di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung mendownload dan langsung aja di-install. Oke, setelah di-install di sini kita bisa kembali ke homescreen kita. Dan untuk fiturnya langsung ditambahkan di me-launcher kita. Dan setelah itu kita bisa langsung aja aktifin pengelompokan aplikasi berdasarkan warna. Oke teman-teman, dan itu tadi update-an me-launcher versi terbaru kali ini. Gimana pendapat kalian? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, dan aku Rizky. Sampai jumpa di video berikutnya.